Raja Pedang, Jilid 01 Lima warna membutakan matuh, terdengar suara berat dan parau membaca doa Lima warna membutakan matuh menyusul suara nyaring tinggi, suara kanak-kanak yang berusaha keras menirukan nada suara pertama Lima bunyi menulikan telinga suara parau itu terdengar lagi Lima bunyi menulikan telinga kembali suara anak kecil tadi mengulang kata-kata itu Suara saling susul yang diucapkan oleh suara parau dan kemudian ditiru suara anak kecil itu adalah ujar-ujar dari kitab Tutekeng yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut Lima warna membutakan matuh, lima bunyi menulikan telinga, lima rasa merusak mulut, mengejar kesenangan, merusak pikiran, barang berharga membuat kelakuan menjadi curang Inilah sebabnya orang budiman mengutamakan urusan perut tidak mempedulikan urusan matuh Ia pandai memilih ini membuang itu Apabila suara-suara ini terdengar dari dalam sebuah kelenteng agama tu Hal itu tak perlu diperhatikan lagi karena memang lumrah kalau seorang tosu memberi pelajaran-pelajaran dari kitab Tutekeng kepada anak-anak muridnya Atau seorang guru sastra mengajarkan ayat-ayat kitab itu kepada muridnya Akan tetapi anehnya, dua suara yang saling susul itu terdengar dari dalam sebuah hutan yang lebat, hutan yang amat jarang didatangi manusia dan menjadi sarang dari harimau-harimau, ular-ular besar dan binatang buas lainnya Kalaupun ada manusianya, tentulah sebangsa manusia perampok Apabila kita melihat ke dalam hutan itu untuk mengetahui siapa orangnya yang sedang mengajarkan ayat-ayat kitab Tutekeng itu kepada anak kecil tadi, maka kita akan merasa heran sekali Ternyata bahwa yang membacakan ayat-ayat kitab itu adalah seorang tosu berbaju kuning, dan di punggungnya tergantung sebatang pedang Tosu ini tinggi kurus dan berkumis tipis, berusia kurang lebih 50 tahun Rambutnya digelung ke atas dan dia menunggang seekor kuda kurus yang berjalan seenaknya dan nampaknya sudah hamat lelah Di belakang kuda ini berjalan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun Pakaiannya penuh tambalan, rambutnya diikat ke belakang, mukanya putih agak pucat dan matanya besar Anak ini pakaiannya amat miskin sampai-sampai bersepatu pun tidak Di dekat metu kaki kiri ada boroknya sebesar ibu jari kakinya sehingga jalannya agak terpincang-pincang Akan tetapi, meski keadaannya begitu miskin, anak itu tampaknya gembira terus Matanya menyinarkan cahaya gembira dan akal Ayat-ayat yang dibacakan oleh tosu di atas tadi adalah ayat ke-12 Kalau dihitung tosu itu membaca dari ayat pertama dengan suara keras, tetapi lambat-lambat, sudah lama juga lah anak itu menirunya Pada ayat 12 di mana terdapat kata-kata tentang orang budiman mengutamakan urusan perut Sesudah selesai menirukan ayat ini sampai habis, anak laki-laki itu segera berkata Suaranya lantang, nyaring dan tinggi Totiang, benar sekali pikiran orang budiman itu Aku pun mau menjadi orang budiman, mengutamakan urusan perutku yang sudah hamat lapar ini Maka harap Toti yang lekas-lekas memberi roti kering atau uang, aku tidak mau pedulikan urusan lain lagi Sambil berkata demikian, anak itu tidak lagi berjalan di belakang kuda, melainkan berlari mendampingi sambil menarik-narik kaki kanan tosu itu Akan tetapi tosu itu seperti tidak melihat bocah tadi, juga seperti tidak merasa kakinya di betot-betot Ia membuka mulutnya lagi dan berteriak dengan suara keras Ayat ke-13 berbunyi Aku tidak peduli apa bunyi ayat ke-13 atau ke-3 ribu anak itu berteriak Perutku lapar dan Toti yang sudah berjanji akan memberi roti kering dan uang kepadaku Tosu itu nampak tertegun, seakan-akan baru sekarang ia tahu bahwa suara yang tadinya menirunya sekarang telah mengeluarkan suara lain Ia menunda membaca kitabnya dan memandang kepada anak itu dengan mece bersinar-sinar Tadi ia bertemu dengan anak itu di luar sebuah kampung dekat hutan ini Pada waktu itu ia sedang beristirahat dan makan roti kering Kemudian anak yang dikenalnya ini datang mendekat, nampaknya ingin sekali roti itu akan tetapi tidak mengeluarkan suara Kau mau roti kering? Anak itu hanya mengangguk Hehehe, roti keringku ini sudah habis di warung sana ia bertanya lagi Kembali anak itu menggangguk Tosu itu menjadi gemas juga Gagukkah engkau? Tidak, Toti yang hanya sedang malas bicara Jawaban ini membuat si Tosu menjadi terheran-heran Baru sekali ini ia bertemu dengan seorang anak kecil yang bicara senatnya sendiri saja seperti ini Engkau mau roti kering dan uang? Kembali ia bertanya sambil kembali menunggangi kudanya yang kurus Anak laki-laki itu kembali mengangguk Baik, akan tetapi kau harus menirukan membaca isi kitab cutekan sambil berjalan di belakang kudaku Demikianlah, Tosu itu mulai membaca kitab itu dari ayat pertama sampai ayat ke-12 Tadinya anak ini tertarik sekali karena anak ini sebetulnya adalah seorang anak luar biasa yang pernah membaca kitab-kitab kuno Bahkan hampir hafal banyak kitab dari agama Buddha Yaitu pada waktu ia bekerja sebagai pelayan dari kelenteng Hoktyanto Akan tetapi setelah mendengar mengenai mengutamakan perut Maka anak itu teringat akan perutnya yang lapar dan menagih janji Siapakah anak yang bersikap panah dan dalam keadaan terlantar itu? Namanya Beng San, demikian menurut pengakuannya sendiri Mengenai siapa nama keturunannya, ia sendiri tidak tahu Anak ini adalah korban bencana alam, yaitu banjir besar sungai Wong Ho yang sudah menghabiskan seluruh isi kampungnya Hampir seluruh isi kampung habis oleh banjir itu Rumah-rumah lenyap, sawah-sawah rusak, bahkan manusia dan binatang hampir tewas dan hanyut semua Anak ini pun ikut hanyut, akan tetapi agaknya Tuhan masih melindunginya Maka ia dapat tersangkut pada reruntuhan rumah dan terbawa ke pinggir dalam keadaan pingsan Hal ini terjadi ketika ia berusia 5-6 tahun Pada saat siuman kembali, anak ini sudah berada di pinggir sebuah hutan di tepi sungai Wong Ho Dia hanya ingat bahwa namanya Beng San, bahwa ayah bundanya hanya terbawa air bah Tetapi tidak ingat lagi apa nama dusun tempat tinggalnya dan di mana letaknya Beng San terlunta-lunta dan nasib membawanya sampai ke depan kelenteng Hok Tiantong di kota Sansi Ia amat tertarik melihat kelenteng itu, amat suka melihat-lihat lukisan dan patung-patung yang dipahat indah Kemudian ketua kelenteng, seorang hwesyo yang beribadah, merasa kasihan dan suka kepadanya Dan mulai saat itulah Beng San diterima sebagai seorang kacung atau pelayan Para hwesyo di kelenteng itu rata-rata memiliki peribudi yang tinggi dan hampir semua tekun mempelajari ayat-ayat suci Para hwesyo mendapat kenyataan bahwa anak yang menjadi pelayan di kelenteng itu selain rajin juga sangat cerdas Mereka lalu memberi pelajaran membaca serta menulis Dan demikianlah selama 3 tahun lebih Beng San dijejali filsafat-filsafat dan ayat-ayat suci yang sangat tinggi Tentu saja dia hanya menghafal semua inti sarinya Jangankan seorang anak kecil seperti dia, apabila mempelajari agama, manusia dewasa sekalipun jarang yang betul-betul dapat menangkap inti sarinya Sehingga mampu mengamalkan perbuatannya sesuai dengan ayat-ayat suci itu Setelah berusia 9 tahun lebih, Beng San mulai tidak betah tinggal di kelenteng Beberapa kali ia minta berhenti, akan tetapi semua hwesyo melarangnya dan mereka ini hendak menarik Beng San menjadi seorang calon hwesyo Beng San tidak suka dan pada suatu malam anak ini lari minggat dan kelenteng itu Ia hidup terlunta-lunta, terlantar Hanya bisa makan kalau ada yang menaruh kasihan dan memberi makanan atau memberi sekedar pekerjaan kemudian diberi upah makanan atau uang Yang amat aneh pada anak ini, ia tidak pernah mau mengeluarkan perkataan minta-minta Mungkin ia pun terpengaruh oleh pelajaran para hwesyo yang mengharapkan sedekah dari para dermawan, akan tetapi sekali-kali bukan mengemis Demikian mengapa Beng San juga sama sekali tidak mau meminta ketika melihat Tosu itu makan roti kering, padahal perutnya lapar bukan main Dan siapa adanya Tosu itu? Bukan sembelarang orang, melainkan seorang bernama Shok Tin Chu Dia adalah tokoh dari perkumpulan agama Ngo Lian Chu Kau, agama Chu Lima Teratai, yang berpusat di Kilok Sebagai Tosu tingkat tiga tentu saja ilmu kepandainya sudah tinggi sekali Dan sebagai seorang tokoh Ngo Lian Chu Kau yang mementingkan pelajaran mistik, Ho Atsu, tentu saja ia terkenal sebagai seorang yang amat berbahaya Shok Tin Chu mengajak atau memancing Beng San ke dalam hutan itu bukannya tanpa maksud tertentu Begitu melihat anak tadi, dia dapat menduga bahwa anak ini adalah seorang anak yatim piatu, lagi bertulang baik, maka tepat sekali kalau hendak dijadikan bahan percobaan ilmunya Kalau sampai anak ini tewas sekalipun, tidak ada orang tua kehilangan anaknya, tidak ada orang yang dirugikan, maka ia takkan menanggung dosa, demikian jalan pikiran pedeta sesat ini Mari kita kembali lagi ke dalam hutan untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya Di depan telah diceritakan betapa Beng San tidak lagi menirukan teriakan Shok Tin Chu yang membaca ayat-ayat Chu Tekeng Tetapi malah berteriak-teriak menagih janji Tosu itu untuk memberi roti kering atau uang pembeli roti kepadanya Mereka sudah tiba di tengah hutan yang amat sunyi dan liar Shok Tin Chu tersenyum dan melompat turun dari atas kudanya Gerakannya demikian ringan seakan-akan tubuhnya seringan bulu saja Bocah, sejak kapan kau belum makan pertanyaan ini di ucapkan dengan sangat halus, seakan-akan orang tua ini merasa kasihan dan hendak menolong Semenjak dua hari yang lalu, jawab Beng San singkat, tanpa mengundang suara minta dikasihani Tosu itu mengangkat alisnya, lalu tertawa bergelap nampak girang sekali Bagus, bagus, kalau begitu perutmu kosong sama sekali Hal ini berarti membersihkan hawa di dalam tubuhmu dan memperkuat daya tahanmu seperti seorang yang memiliki latihan siulian Bagus, anak yang baik, nah, sekarang kau makanlah ini Hendakku lihat sampai di mana kemanjurannya Tosu itu mengeluarkan sebuah pil berwarna kuning dan berbau busuk, bukalah mulutmu Tentu saja Beng San tidak sudi mentaati perintah ini Ia mundur selangkah memandang marah dan berkata, Totiang, kau berjanji hendak memberi roti kering atau uang, kenapa sekarang menyuruh aku makan obat? Aku tidak sakit dan tidak butuh obat Hehehe, kalau sudah makan tidak ada artinya lagi Eh, bocah, aku syok tincu bukan seorang bodoh Ketahuilah, pil ini adalah buatanku sendiri atas petunjuk kau cu, ketua agama Belasan tahun ku buat dari sari segala kebusukan yang mengandung hawa tayang dan khasiatnya hebat bukan main Aku telah membuatnya tiga buah akan tetapi sampai sekarang tidak berani menelannya Harus lebih dulu ku cobakan pada orang lain, dan kau dengan perut kosongmu baik sekali untuk dijadikan kelinci percobaan Kalau kau mati, tidak ada orang yang kehilangan Kalau kau hidup, nah, barulah akanku beri hadiah roti kering atau uang, hehehe Sepasang mati anak itu yang lebar menjadi makin lebar, bukan karena takut, melainkan karena marahnya Tosu bau apa kau lupa akan ujar-ujar suci bahwa Siapa yang belum membersihkan diri dari perbuatan jahat Serta siapa yang tidak mempedulikan kebajikan dan kebenaran Dia itu tidak patut memakai pakaian kuning Siok Tin Chu mula-mula terkejut dan heran karena ujar-ujar ini adalah kata-kata suci dalam agama Buddha Dalam kitab Dhammapada, akan tetapi ia segera tertawa Mau tidak mau kau harus menelan obat ini Tidak sudi Kau Tosu bau bengsan mengambil dua buah batu kecil dari atas tanah dan menimpukan dua buah batu itu kepada Siok Tin Chu Akan tetapi Siok Tin Chu hanya tertawa dan sekali ia menggerakkan tangan kiri Ujung lengan bajunya meniup pergi dua buah batu itu Membuat bengsan tak dapat bergerak lagi Yang mati ini adalah kedua pasang kaki tangan anak itu Akan tetapi dari leher ke atas masih hidup Anak itu masih dapat menggerakkan leher dan semua anggota muka Tosu jahat, Tosu bau, kau mau apakan aku teriakannya berkali-kali Tidak apa-apa, hanya ingin kau menelan obat ini Pil kuning yang baunya busuk itu didekatkan pada hidung bengsan Membuat anak ini ingin buntah Baunya busuk seperti engkau Aku tak sudi menelan itu Ia menjeleng kepala ke kanan kiri menjauhi obat itu Hehehe, anak bandel Terpaksa harus ku buka mulutmu Tangan kiri Tosu itu memegang dagu bengsan dan anak ini Merasa betapa tenaga yang amat kuat memaksa mulutnya terbuka Ia pura-pura menurut Tetapi ketika Tosu ini lengah hendak memasukkan obat ke dalam mulut yang terbuka Bengsan menggerakkan kepala ke bawah dan menggigit tangan kiri Tosu itu Aduh karena tidak menyangka sama sekali Jari kelingking Tosu itu kena tergigit keras sampai mengeluarkan darah Plak Dia menampar pipi bengsan demikian keras tamparan ini Demikiannya nyarinya sampai bengsan tanpa sengaja membuka mulutnya melepaskan gigitannya Plak 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 Berkali-kali Tosu itu menampar muka bengsan dari kanan kiri Dan sungguh-sungguh bengsan tidak mengeluh Akan tetapi rasa sakit membuat matanya berair Setelah anak itu hampir bengsan karena sakit dan pening Barulah Tosu itu menghentikan tamparannya Muka bengsan menjadi bengkak-bengkak dan kedua pipinya menjadi biru Anehnya, hal ini tidak terasa oleh Tosu yang sedang marah itu Bahwa tidak sepatah katapun anak itu mengaduh atau mengeluh Benar-benar menunjukkan watak bandel yang luar biasa Juga membayangkan nyali dan ketabahan yang mengagumkan Hayo telan ini Siok Tin Chu memaksakan bengsan yang setengah bengsan itu membuka mulut Lalu menjejalkan pil berbau busuk itu ke dalam mulut bengsan Biarpun sudah pening dan setengah bengsan Tetapi dalam kenekatannya anak ini hendak meludahkan keluar pil itu Akan tetapi Siok Tin Chu menutup mulutnya dan mendorong pil itu dengan telunjuknya Sampai ketenggorokan bengsan Akhirnya obat itu masuk juga ke dalam perut bengsan tanpa dapat dicegah lagi Hihihi, hendak kulihat akibatnya Siok Tin Chu menggerakan tangan membebaskan totokannya Bengsan roboh terduduk di atas tanah Dia menundukkan muka karena merasa masih pening dan nanar kepalanya Ia meramkan matanya yang menjadi sempit karena pipinya telah membengkak besar di kanan-kiri Kasihan sekali anak ini Mukanya sampai menjadi seperti buah labu matang Tiba-tiba saja bengsan menggerak-gerakan kaki tangannya Kulit badannya makin lama nampak makin merah sampai bagai udang rebus Makin merah kulitnya makin tak karuan pula tingkahnya Berkelojotan seperti ular di siram air panas Panas, panas Akhirnya tak tertahankan juga Namun mulutnya yang tidak pernah mengeluh itu hanya bilang panas, panas, berkali-kali Kulit badannya menjadi merah tua hampir hitam dan dari tubuhnya tampak uap tipis Seakan-akan seluruh air di tubuhnya sudah mendidih Tubuh bengsan melompat ke sana kemari seperti orang gila Dia menabrak pohon, lalu terjungkal, berdiri lagi, terhuyung-huyung, kemudian merangkak-rangkak sampai kembali menabrak pohon lagi Kemudian dia melompat berdiri dan lari Hehehe, hendak kulihat sampai berapa lama kau dapat bertahan Siok Tin Chu juga berlari mengikuti anak yang sedang gila kepanasan itu, meninggalkan kodanya yang diikat pada sebatang pohon Tidak jauh bengsan berlari karena belum juga duali, ia menabrak pohon lagi dan jatuh terguling Anak ini tidak dapat bangun lagi, hanya berkelojotan dan bergulingan Siok Tin Chu berlutut dan memeriksa dengan teliti Diurut dan diperiksanya seluruh bagian tubuh bengsan yang sudah tak berdaya lagi itu, mulutnya tiada hentinya memuji Hem, tubuhnya penuh berisi hawa panas yang mukjijat Inilah inti sari hawa yang apabila dapat dipelihara dan disalurkan dengan kekuatan iwakang akan menjadi semacam yang keng istimewa, kuat dan panas Bagus sekali Hendak kulihat apa yang dirusaknya, ia memeriksa perut dan dada bengsan Hem, hem, berbahaya sekali, isi perutnya melepuh semua, paru-paru penuh hawa panas menguap, jantung mengeriput Kalau anak ini tidak kosong perutnya, tidak penuh hawa murni tubuhnya dan tidak bersih tulang-tulangnya, dia sudah akan mampu sejak tadi Dengan iwakang di tubuhku, apakah aku akan dapat menahan hawa panas seperti ini? Hem, berbahaya sekali Saking asyiknya memeriksa, Tosu ini sampai tidak tahu dan tidak merasa bahwa kantong obatnya terlepas dan terjatuh Ketika tubuh bengsan bergerak-gerak, tanpa disengaja kantong obat itu tertindih oleh tubuh anak itu dan tidak kelihatan dari atas Hem, berbahaya sekali akibatnya Apa kiranya aku akan kuat? Tosu itu berdiri dan termenung Ia ngeriakan akibatnya kalau sampai dirinya kemasukan obat kuat itu tetapi akhirnya tubuhnya tidak dapat menahan Tanpa terasa digerayangnya pinggangnya dan ia kaget sekali karena tidak mendapatkan kantong obat di situ Bingung ia mencari, tetapi sia-sia saja Ia lalu mengingat-ingat Tidak salah lagi, tadi ia mengambil sebuah pil dari kantong obat yang segera diikatkan kembali ke pinggangnya Jangan-jangan ketinggalan di atas pelana kuda, pikirnya Cepat dia berlari meninggalkan Beng San dia berlari kembali ke tempat di mana dia tadi meninggalkan kudanya Di sini dia mencari-cari ke sana kemari, membuka-buka rumput dan alang-alang di sekitarnya, membongkar semua bekal dari atas selak kuda Sementara itu, Beng San masih juga berkelojotan Panas, lapar, panas, lapar, katanya Tangannya menggerayang-gerayang Ia mencoba membuka matanya, akan tetapi begitu dibuka, air matanya bersucuran saking panas dan perihnya Tiba-tiba tangannya yang menggerayang itu berhasil menangkap sebuah kantong kecil Kedua tangannya lalu menarik, dan sekali tarik saja kantong itu hancur dan dua butir pil sudah dipegangnya Karena pikiran Beng San sudah hampir tidak dapat dipergunakan lagi saking hebatnya penderitaannya, dua butir pil itu segera dia masukkan ke mulutnya terus ditelan habis Pada saat itu, terdengar orang bernyanyi-nyanyi kecil, nyanyian kanak-kanak Ketika tiba di tempat itu, ternyata bahwa yang bernyanyi adalah seorang lelaki bertubuh tinggi besar Tetapi mukanya yang hitam itu sama sekali tidak berkumis atau berjenggot, licin seperti muka kanak-kanak Matanya juga bersinar bodoh dan jujur seperti matu kanak-kanak pula, biarpun usianya telah 40 tahun Yang lucu adalah pakaiannya berkembang-kembang dan malah sepatunya juga sepatu berkembang seperti yang biasa dipakai wanita Pendeknya, dia adalah seorang aneh yang mempunyai sifat kanak-kanak, berpakaian seperti perempuan dan pantasnya hanya orang Eden saja yang berkeadaan seperti dia ini Ia berhenti menyanyi dan berdiri memandang bengsan yang masih bergulingan Setelah bengsan menelan pil yang dua butir itu, dia seperti cacing terkena abu panas Berguling ke sana, menggelundung ke sini, berkelojotan dan mulutnya berbusa Hahaha hohoho, kau men menjadi terenggiling? Orang yang baru datang itu dengan muka girang lalu turut terbah pula dan bergulingan Berkelojotan seperti bengsan sambil tertawa-tawa senang sekali Hayo kita balapan, siapa lebih cepat menggelinding katanya mengajak bengsan main balapan Tentu saja bengsan yang tidak sadar itu semua sekali tidak memperdulikan Eh haha, kau tidak mau balapan Kurang ajar kau, diajak bicara diam saja Orang itu melompat bangun dan mendekati bengsan Ia melihat kedua mati bengsan yang sipit karena mukanya berbusa Eh haha, eh haha, eh haha, setan Kau malah mengejek, orang itu marah-marah Mengira bahwa bengsan yang tengah sekarat itu mengejeknya Kutendang kau Orang tua itu menendang perlahan Tanpa disengaja ia menendang jalan darah titait cu di punggung bengsan bocah yang sedang menderita ini Yang tubuhnya seakan-akan hendak meletus karena penuh dengan hawa yang Seakan-akan terbuka jalan darahnya akibat terkena tendangan itu Mendadak saja ia melompat ke atas Tinggi sekali dan tanpa disadarinya pula tangan kanannya menampar kepala orang itu Plak sehabis menampar ia bergulingan pula Yang hebat adalah orang aneh yang kena ditampar itu Tubuhnya terlempar dan roboh berguling-guling sambil mengadu-ngadu Ternyata orang itu lihai bukan main Tamparan yang dilakukan oleh anak tadi Meskipun tidak disengaja namun penuh dengan tenaga yang dan kiranya akan bisa menghancurkan kepala seorang biasa Namun orang aneh itu hanya terguling-guling dan cepat bangun lagi Ia menjadi marah sekali Eh haha setan Eh haha iblis Kau mengajak berkelai? Datang-datang mengirim pukulan maut? Berani kau main-main dengan kelai atau Cepat seperti orang bermain sulat Tau-tau di tangan kanan orang ini sudah terdapat sebuah panah berwarna hijau Ia lalu maju menubruk bengsan yang sedang bergulingan Tangan kanan menggunakan anak panah tadi untuk menusuk Sedangkan tangan kirinya memukul dengan telapak tangan terbuka Dengan tepat sekali tangan kiri kelai atau memukul dada bengsan Sedangkan ujung anak panah itu menancap di pundaknya Melihat lawannya sama sekali tidak mengelak atau menangkis Kauai atong kaget sekali dan dia cepat menarik kembali anak panahnya Hebat! Bengsan yang terkena pukulan dan terluka oleh anak panah Seketika berhenti bergerak Hanya dari mulutnya terdengar bunyi mendesis seperti seekor ular mengamuk Mukanya yang tadi merah menghitam perlahan-lahan berubah menjadi hijau Juga seluruh tubuhnya berubah menjadi kehijauan Desis pada mulutnya tak berlangsung lama Segera terhenti seperti bola kempis kehabisan angin Mati, celaka, aku membunuh orang yang tak melawan dengan pukulan Jing Tok Chiang Tangan racun hijau Sesudah berkata demikian Orang aneh itu cepat berlari meninggalkan tempat itu Larinya bukan main cepatnya, seperti terbang saja Orang aneh yang bernama Klai Atong ini sesungguhnya bukan orang biasa Biarpun dia seperti kanak-kanak dan pakaiannya seperti orang gila Tetapi justru karena keanehannya itu maka ia disebut Klai Atong, anak stan Dia ini adalah murid tunggal dari Bantok Sim, hati selaksa racun, Giam Kong, seorang hwasyo dari barat yang berasal dari Tibet Nama besar Giam Kong ini terkenal di seluruh dunia Kang Ong sebagai seorang tokoh yang sangat ditakuti orang Juga nama murid tunggalnya ini cukup membuat mengkerat nyali banyak ahli silat karena kehebatannya Yang paling ditakuti dari dua orang tokoh guru dan murid ini adalah ilmu pukulan mereka yang berdasarkan tenaga im yang disebut Jing Tok Chiang Ilmu pukulan racun hijau ini dahsyat bukan main, mengandung sari tenaga im yang paling dalam sehingga jangankan pukulannya Baru hawap pukulannya saja sudah cukup mendatangkan racun yang akan mematikan orang yang tersambar Sebagai seorang tokoh besar yang tinggi ilmu silatnya Giam Kong telah berpesan kepada muridnya yang ketolol-tololan itu agar tidak sembarangan memergunakan Jing Tok Chiang Apalagi memergunakan senjata anak panah yang ujungnya sudah dimasak dalam racun hijau Kalau tidak amat terpaksa atau menghadapi musuh berat Oleh karena itulah maka Klai Atong tadi ketakutan melihat akibat kukulannya Tusukan anak panah terhadap diri Beng San dan serangannya tadi hanya terdorong oleh kemarahan karena ia dipukul secara hebat Disangkanya bahwa Beng San anak kecil itu memiliki kepandayan tinggi Maka begitu menyerang ia mempergunakan pukulan maut dan anak panahnya Matelumlah, jalan pikiran Klai Atong memang masih seperti kanak-kanak maka ia tidak berpikir panjang Siok Tin Chu bingung sekali ketika dia mencari-cari di tempat dia meninggalkan kudanya tetap tidak dapat menemukan kantong obatnya Dia menuntun kudanya kembali ke tempat Beng San alangkah kagetnya ketika dia melihat anak itu sudah tidak bergerak-gerak Terlentang di atas tanah dengan muka dan tubuhnya berwarna hijau Dia terheran-heran melepaskan kudanya dan didekatinya anak itu Sesudah memeriksa sejenak ia mengeluarkan seruan keget Aie aaa kenapa anak ini bisa mati seperti itu Ia benar-benar kaget sekali dan berkali-kali menggeleng-gelengkan kepalanya Pengaruh obatnya adalah tenaga yang panas Jadi andai kata anak ini mati karena obat itu tentu tubuhnya akan hangus Kenapa sekarang tubuh anak ini seperti orang mati kedinginan? Siok Tin Chu bergidik ngeri Untung ia mencobakan obatnya itu kepada anak tidak dikenal ini Kalau ia sendiri yang menelannya, alangkah ngerinya Aku telah keliru membuatnya, pikirnya harus segera kulaporkan kepada kau Chu Karena melihat akibat obatnya begini mengerikan ia tidak begitu kecewa lagi kehilangan dua butir pilnya Kalau yang sebuah begini berbahaya, dua yang lain juga tidak akan ada gunanya dipusinkan Biarlah kalau ditemukan orang lain dan ditelan, paling-paling orang yang menelannya akan mati seperti bocah ini Agak ngeri oleh akibat perbuatannya sendiri, tergesa Gesa Tosu itu menaiki kudanya dan membalapkan kuda kurus itu pergi dari situ Pergi meninggalkan tubuh Beng San yang menggeletak di tengah hutan begitu saja Hangji, kau hati-hatilah Hutan itu lebat, mungkin banyak hari maunya Jawabannya hanya suara ketawa nyaring seorang anak perempuan berusia 8 atau 9 tahun yang amat lincah berlari-lari cepat memasuki hutan lebat Yang menegur juga tersenyum, senyum kecil yang untuk sejenak menerangi wajahnya yang muram Dia seorang laki-laki yang berusia kurang lebih 40 tahun, berwajah tampan dan gagah, tetapi wajahnya suram, tidak ada cahaya kegembiraan hidup Wajah tampan ini menjadi gelap dan muram semenjak dia ditinggal mati istrinya yang tercinta 3 tahun yang lalu Meninggalkan dia hidup berdua saja dengan anak tunggalnya yang bernama Hong Kuatin Siong adalah seorang jago pedang murid tertua dari Hoasan Chiang Bunjin, ketua Hoasan Pai, Lian Bu Tojin Namanya di dunia Kang Ou cukup terkenal sebagai seorang paling tua dari Hoasan Sieng, 4 pendekar Hoasan Tidak hanya terkenal karena memang 4 orang pendekar Hoasan ini berkepandayan tinggi Namun lebih terkenal karena perbuatan mereka yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan kegagahan Mereka terkenal sebagai pelindung rakyat dari penjahat-penjahat Kenji Lian Bu Tojin, Tosu ketua Hoasan Pai sudah berusia 60 tahun lebih Tosu ini biarpun memiliki banyak anak murid, namun kepandayan istimewanya, yakin pedang Hoasan Kiam Hoat Hanya diturunkan seluruhnya kepada 4 orang muridnya yang terkenal sebagai Hoasan Sieng ini Yang tertua adalah Kuatin Siong bergelar Hoasanit Kiam, pedang tunggal Hoasan Orang kedua adalah Tio Wanit berjuluk Bu Eng Kiam, pedang tanpa bayangan Orang ketiga bernama Kuiken berjuluk Tuat Beng Kiam, pedang pencabut nyawa Sedangkan orang keempat adalah seorang gadis berusia 20 tahun bernama Liam Sian Hwa dengan julukan Kiam Eng Chu, bayangan pedang Kuatin Siong sudah berusia 40 tahun dan sudah menjadi duda Dua orang sutenya, yaitu Tio Wanit berusia 35, sedangkan Kuikeng berusia 30 tahun, keduanya sudah berkeluarga pula Hanya orang keempat dari Hoasan Sieng, yaitu Liam Sian Hwa yang belum berkeluarga Ia masih gadis berusia 20 tahun, akan tetapi telah menjadi tunangan Kuei Sin, orang termuda dari tiga pendekar Kunlun Kuatin Siong amat dihormati dan disedani adik-adik seperguruannya karena mempunyai pandangan yang luas serta sikapnya yang serius Ia gagah, jujur, dan menjadi pengikut ajaran filsafat Hong Chu yang setia Anak perempuannya, Kua Hong, merupakan matahari hidupnya Hanya anak inilah yang kadang-kadang dapat memancing senyum di wajahnya yang selalu muram dan sungguh-sungguh Kuatin Siong terpaksa mengeperak kudanya untuk berjalan lebih cepat memasuki hutan lebat itu Tadinya Kua Hong membonceng di depannya, tetapi anak itu tiap kali merasa bosan naik kuda, pasti meloncat turun dan berlari-larian cepat Kuatin Siong tidak merasa khawatir akan diri anaknya karena sungguhpun baru berusia 8-9 tahun, Kua Hong telah memiliki kepandayan silat yang lumayan Sejak anak itu bisa berjalan, dia sudah mendidiknya sehingga sekarang Kua Hong mempunyai gerakan yang cepat dan lincah Juga memiliki ilmu bela diri yang cukup kuat Hang Ji, anak Hang, jangan terlalu cepat, kau nanti sesat jalan Kembali anaknya berkelebat memasuki bagian yang gelap dari hutan besar itu Kuatin Siong memajukan kudanya dan tiba-tiba kuda itu mengeluarkan bunyi ringkik keras, lalu berdiri di atas kedua kaki belakangnya dan hidungnya mendesis-desis, nampak ketakutan sekali Kuatin Siong berlaku waspada, maklum bahwa ada binatang buas di tempat itu Karena sukar untuk mendenangkan kudanya, ia cepat meloncat turun dan mengikatkan kendali kuda pada sebatang pohon Tiba-tiba kudanya merontak keras, kendalinya putus dan kudanya lari tunggang-langgang Hampir bersamaan pada saat itu terdengar bunyi berkeresekan dari atas dan seekor ular besar yang melilitkan ekornya pada batang pohon di atas, menyambarkan kepalanya ke arah Tin Siong Tak percuma Kuatin Siong menjadi orang tertua dari Hoasan Siong Biarpun matanya belum melihat, telinganya telah dapat menangkap sambaran angin dari atas Cepat sekali kakinya bergerak dan dia pun sudah mengelak sambil mencabut pedangnya Dilain saat pedangnya sudah berkelebat membacok ke atas Ular itu terluka oleh pedang, darahnya menetes Ular itu kesakitan dan marah, cepat dia menyambar lagi bagaikan menubruk ke arah calon mangsanya Tin Siong terkesiap kagum menyaksikan ular itu yang besar sekali dengan sisiknya yang nampak kuning kehijauan berkembang indah Hampir ia merasa sayang untuk membunuh ular ini, akan tetapi karena ia berada dalam bahaya Terpaksa ia memapaki datangnya ular dengan sebuah tusukan ke arah leher sambil miringkan tubuh CES Pedang yang ditusukan dengan tenaga luakang itu dapat menembus leher ular yang dilindungi kulit keras Sebelum ular itu sempat menyerang, pedang sudah dicabut kembali dan sebuah tebasan yang dilakukan dengan tenaga sepenuhnya membuat leher itu putus Kepalanya terlempar ke bawah sedangkan ekor yang melilit dahan pohon perlahan-lahan terlepas sehingga akhirnya tubuh ular yang panjang dan besar itu jatuh berdebuk di atas tanah pula Tin Siong menarik napas panjang merasa sayang bahwa ular yang seindah itu kulitnya terpaksa harus ia bunuh Ular kembang macam ini enak dagingnya dan kulitnya akan laku mahal kalau di juara di kota, pikirnya Ia ingat akan anaknya dan teringat pula akan kudanya yang sudah melarikan diri Tetapi anaknya harus dicari lebih dahulu dan dengan pikiran ini pendekar itu lalu lari mengejar ke arah bayangan kuahang tadi berkelebat Sementara itu, kuahang yang berlari-larian gembira telah berada di bagian yang paling gelap di hutan itu Memang anak ini semenjak kecil paling senang kalau bermain-main di dalam hutan Semenjak kecil ia berdiam bersama ayahnya di Hoa San dan hutan besar boleh dibilang adalah tempat ia bermain-main Akhir-akhir ini ketika ayahnya mengajak ia turun gunung, ia seringkali rindu kepada hutan-hutan besar, rindu kepada binatang-binatang hutan yang amat disayanginya Maka sekarang melihat hutan, tentu saja ia bagaikan seekor burung, gembira sekali hatinya Saking gembiranya ia sampai lupa diri dan lupa pula bahwa ia sudah jauh meninggalkan ayahnya dan baru terasa lelah kedua kakinya ketika dia duduk di bawah sebatang pohon besar Sepasang matanya berseri dan bersinar-sinar, mulutnya yang kecil tertawa-tawa ketika kuahang memetik dua tangkai bunga merah yang dipasangnya di atas kepala di kanan-kiri Menghias rambutnya yang hitam panjang Tiba-tiba ia berseru kaget dan cepat-cepat meloncat ke samping, dan di lain saat tangan kanannya sudah menghunus pedang pendek Inilah gerakan sincoa hiat BWE, ular sakti mengulur ekornya, sebuah gerakan ilmu pedang sebagai pembukaan kalau menghadapi lawan berat Gerakannya cepat sekali dan tangannya yang mencabut pedang hampir tidak terlihat, tahu-tahu pedang pendek yang tadinya tergantung di punggungnya telah berada di tangan kanan Dipegang rat-rat gagangnya, sedangkan badan pedangnya melintang di depan dada Apa yang menyebabkan gadis cilik ini kaget? Mukanya pucat dan ia berdiri seperti patung, lenyap semua seri gembira pada wajahnya Bukan hanya dia, andaikan di situ ada orang lain, orang yang segagah ayahnya sekalipun, tentu akan kaget setengah mati melihat apa yang dilihat oleh kua hong ini Semuanya ini bukan di dunia mimpi, memang nyata-nyata terlihat olehnya hal itu terjadi Mula-mula ia tadi berseru kaget karena melihat ada seekor ular besar di bawah pohon, kurang lebih 20 meter jauhnya di sebelah sana Dan sekarang, tahu-tahu ular itu bangun berdiri dan berloncat-loncatan menghampirinya Hampir saja kua hong lari tunggang-langgang saking takut dan ngerinya kalau saja ia tidak mendengar suara orang tertawa Akan tetapi saat ia mendengar bahwa yang tertawa adalah ular berdiri itu, kemudian timbul jiwa ksatria yang diturunkan ayahnya kepadanya Dengan pedang dipegang rat-rat di tangan ia membentak Siluman dari mana berani menggangguku Hahaha, lagaknya Kakimu menggigil seperti orang sakit demam kok masih berlagak gagah Hahaha, ternyata ular itu setelah dekat tidak berkepala lagi dan dari leher ular itu tersembulah kepala seorang anak laki-laki Anak yang bermata lebar dan mukanya putih kehijauan Anak ini bukan lain adalah bengsan seperti telah kita ketahui Bengsan menggeletak di bawah pohon dalam keadaan yang dianggap sudah tak berfernyawa lagi oleh Syok Tin Chu Memang waktu itu anak ini sudah seperti mati Mukanya hijau kebiruan, tidak ada napasnya lagi dan bahkan tak ada detak jantungnya lagi Akan tetapi, ternyata Syok Tin Chu salah kira Terjadi hal-hal yang mukjijat dalam diri anak yang bernasib malang ini Atau lebih tepat bila kita katakan bukan bernasib malang Sebab secara kebetulan sekali ia terhindar dari malapetaka yang akan mencabut nyawanya Akibat dari ditelannya tiga butir pil lobat beracun dari Syok Tin Chu Tiga butir pil beracun yang mengandung hawa panas yang mukjijat Sari daripada hawa tayang Pada waktu bengsan ditemukan oleh Khoai Atong Memang nyawanya sudah diambang kematian Kemudian secara kebetulan sekali Khoai Atong yang berotak tidak beres itu Telah memukulnya dengan tenaga Jing Tok Chiang Malah melukainya dengan anak panah yang ujungnya sudah dilumuri racun hijau Hawa pukulan dan racun ini cepat sekali menjalar di seluruh tubuh melalui jalan darahnya Terjadilah perang tanding yang hebat antara hawa tayang dari tiga butir pil itu Dengan tenaga imkeng dari pukulan Jing Tok Chiang dan racun hijau Dalam keadaan kedua hawa yang bertentangan sedang bergulat itulah Syok Tin Chu melihat bengsan bagaikan sudah mati Memang agaknya sudah dikehendaki Tuhan bahwa nyawa anak itu belum tiba saatnya kembali ke alam baka Semalam suntuk dua hawa mukjijat itu bertempur dalam tubuhnya dan seperti biasanya apabila racun bertemu dengan racun yang berlawanan Maka kedua racun itu menjadi saling memunahkan Bahkan sebaliknya, bukannya terancam nyawanya Tanpa disadari di bagian dalam tubuh bengsan mengandung kedua hawa ini yang sudah dibikin normal oleh percampuran itu Dan campuran dua hawa ini mendatangkan kekuatan yang luar biasa Demikianlah, pada keesokan harinya bengsan sadar, seakan-akan ia baru bangun dari kematian Ia merasa tubuhnya dingin bukan main sampai giginya berketerukan Ia teringat akan pengalamannya ketika ia dijejalipil oleh Tosu yang mengaku bernama Syok Tin Chu Teringat akan ini ia menjadi marah dan meloncat bangun Alangkah kagetnya dia ketika tubuhnya mumbul sampai satu meter lebih Rasanya tubuhnya begitu ringan seperti bulu ayam Akan tetapi hal ini tidak diperhatikannya lagi karena segera ia terserang rasa dingin yang bukan main hebatnya Ia teringat bahwa ketika habis dijejalipil oleh Tosu itu ia merasa tubuhnya seperti dibakar Kenapa sekarang sebaliknya begini dingin? Bengsan menggigil dan lari ke sana kemari mencari tempat berlindung Disangkanya bahwa hawa udara di hutan itu yang luar biasa dinginnya Kebetulan sekali ia melihat kulit ular atau selongsong kulit ular bergantungan di sebuah pohon besar Tadinya ia kaget mengira bahwa itu adalah binatang ular Tetapi sesudah damai lihat bahwa itu hanya selongsong saja Ia segera memanjat pohon dan mengambil selongsong itu Kiranya ada seekor ular besar sekali yang telah berganti kulit di situ dan selongsongnya yang kering tergantung di situ Bengsan seorang anak jerdik Ia membutuhkan selimut dan selongsong kulit ular ini kiranya boleh juga dipergunakan sebagai selimut darurat Segera ia membungkus dirinya dengan selongsong kulit ular yang panjang dan lebar itu Dan benar saja, dia lalu merasa badannya menjadi hangat dan perasaan ini demikian nyamannya Membuat ia melupakan perut laparnya dan tertidur lagi terbungkus kulit ular Tentu saja ia tidak tahu bahwa kehangatan yang datang padanya itu adalah wajar saja Pertama, karena hawa pukulan Jing Tok Chiang itu mulai menghilang, bercampur dengan hawa tayang Kedua kalinya, secara kebetulan sekali pada kulit ular itu masih terdapat sisa hawa beracun dari ular yang berganti kulit Dan hawa beracun ini mengandung hawa panas pula Itulah sebabnya mengapa Bengsan bukan saja terhindar dari bahaya maut Sebaliknya ia bahkan mendapat keuntungan yang luar biasa Yaitu tubuhnya terkandung hawa mukjijat akibat percampuran hawa yang dan im yang kuat sekali Yang menyebabkan tubuhnya kadang-kadang terasa panas, tetapi kadang kalah dingin sekali Itulah satu-satunya hal yang sampai saat itu masih seringkali bergantian menyerangnya Namun hal itu sudah tidak begitu mengganggunya lagi karena tubuhnya menjadi biasa dan seperti kebal Hanya kulitnya yang masih belum dapat menahan sehingga tiap kali hawa panas menyerang Kulit tubuh, terutama kulit mukanya berubah menjadi merah bagaikan udang direbus Tetapi setiap kali hawa dingin yang menyerang, mukanya berubah menjadi hijau Merah, hijau, merah, hijau Hem, untung dia tidak berdiri di perempatan Terima kasih telah menonton